Bismillahirrahmanirrahim Sod adalah Zai dan Sin Ujung lidah berada pada halaman 2 gigi seri bawah Sehingga suara Sod keluar di antara 2 gigi seri atas dan bawah Lihat gambar halaman 246 Ya, 246 Baik, ada sedikit perbedaan aja di bentuk lidah ya Bu Kita coba lihat di halaman 246 Kalau Zai dan Sin sama ya Bu ya kemarin ya Cuma tangka lidahnya yang naik Ya, betul Ya, bahkan hampir semua lidahnya Bu kalau Sode itu Ya Hampir semua lidah naik ke arah langit-langit Kalau Zai dan Sin tidak ya Jadi masih lebih jauh daripada yang Sode Ya, ke arah langit-langitnya Tapi makradnya sama Ya, makrad sama-sama di permukaan gigi yang bagian bawah ya Bu ya Nah, permukaan gigi, permukaan bagian dalam gigi Ya, sehingga dikatakan bahwa Zai, Sin, kemudian Sode itu adalah satu Satu makrad Dan kebetulan juga ada istilah yang sama ya Ya, itu huruf-huruf Sofir namanya ya Bu ya Ya Huruf-huruf Sofir untuk tiga huruf ini Yaitu Zai, Sin, Sode Jadi sebutannya huruf Sofir Ya Oke, kita kembali lagi ke yang halaman sebelumnya tadi Halaman 22 ya Bu ya Ya Sifatnya Oke, kita langsung ke sifat-sifatnya apa ya Sifatnya satu Huruf So adalah berdesi selepat Yaitu hames So, hames karena termasuk huruf Fahat, pahu, sahsun, cakat Berkarakter lemah Dua, suara tidak tertahan atau rohawah Karena tidak termasuk Adif Kotin Bakat dan Din Umar Berkarakter lemah Ya Tiga, pangkal lidah naik ke langit-langit Atau istilah Karena termasuk Fusso Doctin Kill Berkarakter kuat Ya, kuatnya baru satu Terus Empat, sebagian besar permukaan lidah bertemu atau nempel dengan langit-langit Atau istilah Tidak dimasukin ya Yang mana Bu? Oh, istilah Karena termasuk So Do To Do Berkarakter kuat Ya Ada dua Terus Lima, tidak lancar dan hati-hati dalam pengisapan atau ismat Tidak termasuk yang ini Jadi dimasukkan ya Ya, tidak perlu masuk hitungan Terus Enam, suaranya bergesis atau sofir Karena termasuk So Zai Sin Ya Sofir Berkarakter kuat Kuat, oke Kuatnya tiga, Bu Ya Ya, berarti agak berat ya Diucapkan ya Agak berat Oke, jadi Pemacapannya bukan hanya So saja Begitu ya Seperti orang Jawa ya Kalau orang Jawa kan ringan So So, so S-O gitu ya Sama seperti kita mengucapkan baso gitu ya Atau mengucapkan apa? Soto gitu ya Nah Nanti ada di Apa namanya? Pengaruh dialek Kedaerahan ya Ya Nah, jadi Dia Lebih berat Diucapkan ya Bukan hanya sekedar SO gitu aja Ya Ataupun Hanya sekedar seperti tulisan Dalam latinnya S-H-O gitu ya, Bu So Enggak juga gitu ya Tetap harus kita Naikkan tadi Ya Lidahnya Kita naikkan Karena hampir semua permukaan lidah itu Naik ke arah Langit-langit Jadi kita ucapkannya SO Nah gitu ya Jadi ada tebal Terasa gitu SO Ya Bukan Bukan bibirnya yang maju Tapi hanya Lidahnya yang naik Nah gitu ya Sehingga jadi tebal SO SO SI SU ELS Nah jadi Rasa tebalnya ada gitu Jadi Rasanya suara itu penuh di mulut gitu Ya Nah karena kita Menaikkan Lidah Suara juga kita naikkan juga sama Suaranya Ya sehingga jadi terasa Tebal penuh gitu Ya SO SO SI SU ELS Ya ELS Jadi kalau Kalau kita ngucapin BASO Misalkan Kalau pakai SWAT ya BASO BASO Jadi latihan Nebelin Jangan cuma sekedar BASO gitu aja Ya Nah Tapi BASO BASO Ya Naikkan suaranya Ya Jadi suaranya kayak naik gitu O O O Itu ya Lidahnya naik juga Ya Seperti itu Ya maka Insya Allah jadi tebal Gitu Ya Oke Kalau Cara menaikkan lidah Ya Itu ya paling gampang Ketika kita mengucapkan huruf HOF ya B HOF kan lidahnya naik tuh Nah Itu untuk berlatih tebal itu Mirip kayak gitu Ya O O O Naik O Ya Tapi memang harus Harus suaranya naik juga Kalau enggak juga HO 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 Kurang Ya maka Lidah naik Suara juga Naik Memenuhi ruangan mulut gitu Ya Nah Sehingga jadi tebal Ingat Bibirnya tetap Tidak maju Ya Kecuali kalau doma Kalau doma Baru maju Ya Sol Si Su Els Ya Oke bisa ya Tinggal sering-sering dilatih aja Ya Seperti itu Pokoknya rasanya kayak penuh aja Pak Mulut itu Dengan suara itu Ya Penuhin Ya Caranya emang dinaikkan gitu Lidah sama Suaranya naik Rasa kayak naik Oke Baik Kita lanjut Huruf yang Berikutnya Bu Yang 15 Ya Bod Bod Langsung ke cara pengucapan Tidak ada itu ya Tidak ada catatan Karena enggak ada huruf yang sama Makarutnya dengan Bod Ya Ya Cara pengucapan huruf Dod Dan tersebut Lihat halaman 265 Ya Oke Yang di mana Bu tadi 265 200 Oh yang digambar itu Yang mana Bu Yang 143 Oh cara pengucapannya itu ya Bu ya Oke Sekarang Kita coba Sebenarnya Saya hampir sama Coba kita Lihat Huruf Dod Ya Silahkan Bu Mahraj Huruf Dod 265 Yang bawah ya Oh iya Mahraj Huruf Dod Ketika keluarnya Dari sisi kiri Pinggir lidah Lebih mudah Dan lebih banyak Dipakai Ketika Keluarnya Dari sisi kanan Pinggir lidah Lebih sulit Dan jarang Dipakai Dan ketika Keluarnya Dari kedua Sisi pinggir lidah Secara bersamaan Adalah terbagi Namun Paling sulit Lihat Artiah Kobil Nasr Halaman 129 Jadi Jadi Dari Pernyataan Sebagian ulama Menyebutkan Bahwa Sisi kiri Ya Pakai sisi yang Sebelah kiri Jadi kan Tadi kan Mahrajnya Mau pakai Sisi kiri Boleh Mau pakai Yang sebelah Kanan Juga boleh Begitu ya Kedua sisinya Kiri dan kanan Berbarengan Itu pun boleh Ditempelkan Atau digesekan Ke Gigi Gigi geraham Yang sebelah Dalam Jadi Nempel Bukan yang bagian Yang untuk Mengunyahnya Tapi bagian Yang sebelah Dalamnya Permukaan Dalam Jadi Digesekan Kesitu Nah Kalau pakai Kiri Itu paling Banyak Dipakai Kata Perulama Di antaranya Seh Tiafobil Nasr Nah Beliau juga Menukilkan Dari yang lain Juga sama Jadi sisi kiri Itu paling Banyak Dipakai Termasuk Saya juga Pakainya Kiri Kalau saya Karena Udah terbiasa Dari dulu Makan Biasanya Katanya Kalau Biasa Ngunyahnya Pakai yang mana Biasanya Lebih mudah Katanya Begitu Tapi Enggak Enggak Mutrok Juga Saya Kadang Makan Pakai Sebelah Kanan Pakai Sebelah Kiri Tapi Kalau Untuk Mengucapkan Ruf Dot Enakan Kiri Kalau Saya Tapi Ada Memang Saya Dapetin Sebagian Murid Yang Belajar Katanya Enakan Sebelah Kanan Silahkan Tidak Masalah Pakai yang Kanan Yang penting Yang penting Adalah Pinggiran Lidahnya Itu Bagian Tepian Silahkan Di Pertemukan Dengan Permukaan Gigi Graham Yang bagian Dalam Kemudian Digesekan Jadi Kalau Yang Sisi Kanan Katanya Lebih Sulit Kalau Tadi Yang Disebutkan Itu Lebih Sulit Dan Jarang Dipakai Kalau Yang Menggunakan Kedua Sisi Pinggir Lidah Terbagus Bagus Karena Bisa Lebih Sempurna Lagi Pakai Kiri Plus Kanan Tapi Ini Yang Paling Sulit Artinya Jarang Banget Yang Bisa Kecuali Lidahnya Mungkin Agak Lebaran Lidahnya Agak Lebar Jadi Bisa Menyentuh Sisi Kiri Dan Kanan Graham Itu Yang Bagian Dalam Jadi Ini Apa Namanya Harus Betul-betul Bisa Kita Cek Bagaimana Yang Kita Memungkinkan Maka Sudah Gunakan Itu Kalau Selama Ini Pakai Yang Mana Pakai Yang Kiri Juga Kalau Pasun Yang Mana Apakah Apakah Ngunyanya Pake Gigi Kiri Kanan Ngunyanya Pake Gigi Kanan Berarti Tidak Mutlak Kalau Yang Biasa Kita Ngunya Pake Terus Kemudian Gampang Juga Pake Kanan Susah Harus 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 Sama Pak Mau Pake Kiri Kanan Itu Harusnya Bunyinya Bot 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 Tapi Kalau Yang Dua-duanya Lebih Bagus Dan Siapa Yang Lebih Bagus Yang Bisa Dengan Kedua Sisinya Kira Dan Kanan Kalau Melihat Dikatakan Disini Yang Paling Bagus Tentu Siapa Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Nah Beliau Yang Paling Bagus Ini Disebutkan Oleh Ulama Yang Lain Silahkan Dibaca Seh Abdu Rahman Abdu Rahman Seh Abdu Rahman Biasa Kitanya Baca Abdu Rahman Abdu Rahman Abdu Rahman Arab Kole Seh Abd Rahman Seh Abd Rahman Al-Khudari Dalam Al-Akhdari Dalam Memuji Nabi Sallallahu Al-Akhdari Menyebut Bahwa Rasulullah Sallallahu Al-Akhdari Adalah Manusia Yang Paling Kaki Dalam Mengucapkan Kuruk Dod Dimana Ujiannya Sebagai Berikut Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Bersenandung Menggiring Untak Di tanah Terlindung Terlimpah Pada Nabi Kita Tercinta Sang Pencerah Yang Paling Pasih Mengucapkan Dod Lihat Pembukaan Kitab Matan Kal Jauhar Al-Maknun Kalaman 129 Tetap Kalau Kita Akui Tentu Bacaan Al-Quran Yang paling Bagus Bacaannya Rasulullah Sallallam Maka Tentu Semua Sisinya Tajudnya Tentu Bagus Tapi Ada Juga Yang Mengatakan Sahabat Juga Ada Yang Sama Bagusnya Seperti Rasulullah Yaitu Sahabat Omar Bin Khattab Tapi Saya Belum Menemu Referensinya Yang Menyebutkan Itu Kalau Yang Ini Ada Di Desebutkan Dari kitab Matan Al-Jawah Al-Maknun Itu Pengucapan Rukutnya Rasulullah Sallallam Tapi Kalau Kalau Persis Bangetnya Persis Sama Banget Bagaimananya Wallah Alam Maksudnya Rasulullah Pakai yang kiri Apa yang Kanan Apa yang Keduanya Kalau pastinya Itu Kita Tidak Tau Yang Ada Kita Ngikut Dari Yang Para Ulama Sebutkan Al-Maknun Jajari Menyebutkan Dari Kiri Dari Kanan Keduanya Maka Itu Sebagai Gambaran Saja Kurang lebih Seperti Maka Sebetulnya Dalam Ilmu Tajud Ini Kita Hanya Bisa Berusaha Semaksimal Mungkin Mendekati Bacanya Rasulullah Sallallam Tapi Kalau Dibilang Persis Banget Sama Seperti Bacanya Rasulullah Itu Susah Susah Bacanya Gimana Ya Gak Ada Rekamannya Masalah Rasulullah Sallallam Baca Gimana Ya Ya Gak Usah Jauh Rasulullah Sallallam Para Ulama Tajud Yang Terkenal Misalkan Alimah Mabendul Jazari Itu kan Masalah Banyak Dirujukan Kalau Para Pembelajar Ilmu Tajud Ataupun Para Pengajar Itu Pasti Udah Gak Asing Dengan Nama Alimah Mabendul Jazari Yang Hidupnya Abad Kedelapan Bo Ya Lapan ratusan Hijrah Itu Bo Tapi Juga Gak ada Rekamannya Juga Bo Ya Nah Itu Bukannya Ada teori Ya Teori Kan Gak Mewakili Sepenuhnya Ya Bo Teori Itu Gak Bisa Betul Betul Presisi Gitu Ya Itu Kan Sebagai Gambaran Saja Nah Ya Gambaran Nah Sedangkan Kalau Kalau Kita Ya Bisanya Ya Mencoba Berusaha Semaksimal Mungkin Mengikuti Apa Namanya Rumusan Rumusan Yang sudah Dibuatkan Dari para Ulama Itu Gitu Mengucapkannya Dari Sisi Ini Nanti Huruf Sin Dari Sisi Ini Seperti Itu Ya Rumusan Rumusan Tapi Kalau Persis Banget Itu Memang Susah Ya Persis Banget Memang Susah Ya Nah Apakah Ketika Semakin Jauh Generasinya Kemudian Nanti Akan Semakin Bergeser Nah Ini Yang Justru Oleh Para Ulama Itu Sudah Dirumuskan Dari Sejak Awal Nah Dirumuskan Supaya Apa Supaya Nggak Melencengnya Terlalu Jauh Gitu Jadi Rumusan Rumusan Makrot Sifat Karakter Gitu Itu Kan Memang Dimaksudkan Supaya Ini Ibarat Kereta Ya Itu Kan Ada Relnya Jadi Ini Relnya Ini Jalurnya Ini Supaya Apa Supaya Nggak Melenceng Jauh Tapi Kalau Persis Banget Kita Susah Memastikannya Yang Pasti Betul-betul 100% Sama Dengan Bacaan Rasulullah Susah Gitu Ya Karena Keterbatasan Kalaupun Ada Rekaman Juga Belum Tentu Juga Kita Bisa Bisa Melayu Persis Buktinya Banyak Rekaman Rekaman Para Masyai Itu Juga Kita Nggak Mungkin Bisa Melayu Persis Tapi Seenggaknya Memang Kita Udah Pernah Dengar Tapi Kalau Rasulullah Sallallam Atau Para Ulama Dahulu Itu Nggak Pernah Kita Dengar Seperti Apa Bacaannya Nah Kemudian Apa Fungsinya Sanat Nah Itu Sanat Juga Artinya Berguru Gitu Berguru Dari guru Guru Sebelumnya Itu Juga Sama Untuk Menjaga Juga Untuk Menjaga Tapi Ya Memang Nggak Bisa Memastikan 100% Juga Sama Persis Karena Namanya Juga Belajar Kepada Guru Kadang-kadang Ada Yang Bisa Lebih Dekat Atau Lebih Mendekati Tapi Ada Juga Yang Memang Susah Karena Tiap Orang Beda-beda Juga Artinya Begini Dari guru Kemurid Belum Tentu Juga Bisa 100% Betul-betul Sama Apalagi Kalau Muridnya Banyak Kalau Saya Sering Kasih Contoh Itu Ibaratnya Begini Kalau Pasunario Misalkan Di sekolah Kan Gurunya Sama Dalam Satu Kelas Itu Ada Misalkan 20 Orang 20 Orang 15 Orang 15 Biar Kebanyakan 15 Orang Kalau Saya Tanya Pas Lagi Di Uji Di Tes Nilainya Sama Semua Enggak 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 Tes Apa Aje Misalkan Praktek Apalagi Misalkan Atau Praktek Olahraga Tinggal Diikuti Terus Juga Dituntun Mulai Gurunya Ataupun Kalau Dulu Misalkan Ada Pelajaran Seni Gurunya Kalau Misalkan Yang Teori Oke Karena Teori Tapi Yang Praktek Seperti Olahraga Terus Apalagi Seni Terus Apalagi Kalau Di Sekolah Yang Praktek Istilahnya Kita Meniru Gitu Gak Ada Lagi Ya Misalnya Seni Ada Seni Membuat Apa Gitu Kalau Saya Tanya Tadi Jawabannya Gimana Sama Semua Gak Nilainya Apakah Nilainya 100 Semua Gak Gitu 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 Kadang Ada Nilainya Jelek Juga Nah Jadi Seperti Itu Juga Sebetulnya Jadi Namanya Berguru Kemudian Nanti Yang Berikutnya Juga Berguru Lagi Ya Memang Gak Gak Bisa Jaminan Juga Bisa 100% Tapi Seenggaknya Kita Mencoba Mendekati Karena Udah Berguru Langsung Nah Maka Itulah Para Ulama Membuat Rumusan Tadi Untuk Menjaga Itu Bisa Jadi Kenapa Bisa Jadi Jelek Juga Diantar Napa Mungkin Pas Lagi Belajar Atau Gurunya Lagi Memberikan Pengarahan Atau Mempraktekan Mungkin Fokusnya Muridnya Lagi Tidak Fokus Lagi Mainan Sambil Bercanda Sehingga Ada Hal-hal Yang Tidak Bisa Tersampaikan Belum Lagi Kemampuan Setiap Murid Juga Beda Dalam Menyerap Apa Yang Disampaikan Oleh Guru Maka Dipadukan Rumusannya Para ulama Praktek Prakteknya Secara Talaki Belajar Langsung Ke guru Ngikutin Guru Ngecek Kemudian Ada Juga Teorinya Untuk Rumusannya Tadi Jadi Kalaupun Nanti Prakteknya Kok Melenceng Jauh Dengan Teori Nah Ini Dipertanyakan Maka Diusahakan Sinkron Diusahakan Diusahakan Sinkron Semaksimal Mungkin Jadi Antara Praktek Dengan Teori Jangan Sampai Bedanya Jauh Banget Itu Misalkan Saya Saya Kan Apa Jahar Kok Kedengerannya Hamas Malah Keluar Napas Berarti Ada Yang Kurang Sesuai Padahal Harusnya Jahar Jadi Saling Menunjang Saling Menunjang Di teori Tidak Semuanya Juga Bisa Terwakili Atau Langsung Bisa Dipraktek Konega Murid Juga Kan Butuh Butuh Prakteknya Nah Sehingga Saling Melengkapi Antara Praktek Dengan Talaki Tadi Terus Dipadukan Dengan Teorinya Sehingga Lebih terjaga Nah Itulah Yang Saya Maksudkan Kita Memang Tidak Bisa 100% Persis Pengucapannya Misalkan Huruf Dot Ini Tapi Jangan Sampai Melenceng Terlalu Jauh Juga Mengucapkannya Jangan Sampai Terlalu Jauh Melenceng Jadi Tidak Persis Malah Itu Juga Kurang Tepat Maka Dalam hal Ini Sebetulnya Sedang Jadi Apa Namanya Kita Tidak Stres Karena Kita Tidak Persis Persis Banget Mau Persis Yang Gimana Contohnya Yang dari Rasulullah Juga Tidak Yang Betul-betul Dari Rasulullah Tidak Ada Makanya Kalau Misalkan Ada Yang Ustaz Tose Belajar Tajwid Seperti Rasulullah Maksudnya Seperti Rasulullah Tidak Sama Persis Maksudnya Tetap Aja Melihat Dari Panduan Rumusan Rumusan Para Ulama Juga Ya Tarolah Kalau Nilai Kalau Dibilang 100 Ya Susah Kita Tidak Bisa Belum Pernah Dengar Juga Rasulullah Sallallam Tapi Jangan Sampai Juga Nilainya Di bawah 70 Jauh Banget Di bawah 70 Atau Bahkan Di bawah 60 Itu kan Berarti Tidak Sinkron Itu Teori Dengan Prakteknya Ya Seperti Itu Oke Tapi Kita Baru Ngebahas Tentang Apa Namanya Pedoman Cara Pengucapan Huruf Dot Ya Soalnya Nanti Kita Coba Bahas Juga Terkait Dengan Gambarnya Juga Belum Kita Lihat Berarti Soalnya Nanti Di pertemuan Berikutnya Kemudian Nanti Sifatnya Bagaimana Untuk Karakter Dan Cara Pengucapannya Baik Mudah-mudahan Jelas Jadi Tadi Kesimpulannya Bahwa Kita Kalau Mau 100% Betul-betul Sama Persis Seperti Rasulullah Ya Itu Hal Yang Tidak Memungkinkan Tapi Juga Jangan Sampai Terlalu Jauh Salah Terlalu Jauh Itu Tadi Antara Praktek Dengan Teori Tidak Sesuai Baik Itu Saja Kita Cukupkan Tidak Ada yang Ditanyakan Tidak Ada ya Alhamdulillah Baik Kita Cukupkan Subhanakul Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Sama-sama Silahkan Kata Sama-sama Kata Sama-sama Sama-sama